Yo, Friends! Welcome back to Friends Sanjaya Channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. By the way, thank you so much buat para Friends yang setia sampai sekarang nonton channel terhakiki. Semoga di tahun ini kalian bisa kebeli mainan yang kalian pengen. Amin. So, di video kali ini kita bakalan unboxing Hot Toys dari film Star Wars. Ini adalah karakter Darth Maul. Memang gue kurang familiar dengan karakternya, tapi ya ini keren lah salah satu karakter di Star Wars yang cukup unik, jagoan. Apalagi Hot Toys bikin versi DX-nya, dikasih nama DX18. Itu artinya di dalam sini aksesorisnya banyak, Friends. Harganya memang agak mahal, bisa dikatakan lebih mahal daripada Hot Toys reguler pada umumnya. Tapi, bagi gue pribadi, sebenarnya seri DX itu lebih hakiki, Friends. Dia lebih mantep lah, karena aksesorisnya, senjatanya itu berlimpah. Jadi kita nggak bosen, kita bisa mainin dengan leluasa sesuai dengan apa yang kita inginkan. So, thank you so much buat temen gue, Heldak. Jadi buat kalian yang pengen PO Hot Toys atau beli ready stock, kalian boleh follow IG-nya di at Heldak. Ini dia, wih, Darth Maul dengan Light Shimmer-nya, ciri khasnya, panjang, atas-bawah, warna merah. Kalau sekarang si Kylo Ren, dia itu gue rasa agak ababil, Friends. Kadang-kadang ke yang dark, kadang-kadang ke yang terang. Kalau si Darth Maul ini dia, wih, serem lah. Nah, ini versi ketika dia udah direparasi, Friends. Setelah dia lawan si Obi-Wan, kalau gue nggak salah, dianggap mati, padahal kagak. Kemudian ditemuin sama saudaranya, dibetulin. Jadi kakinya itu dia kayak bekas rongsokan droid, Friends. Mecha-mecha gitu lah. Jadi ini bakal keren sih. Apalagi kalian pecinta Star Wars, rasanya pasti kalian suka sama ini, Friends. So, langsung kita unboxing, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki, ma-men. Box-nya hitam semuanya, so cool, eksklusif, elegan. Depannya ada spoilernya, si Darth Maul-nya. Matanya gue yakin bisa digerakin, ada pack-nya, ciri khas DX. Kemudian bawahnya dipoyol, pake warna gold, emas. Jadi agak bling-bling, Friends. Ya, udah, begini doang. Bukanya, kita tinggal prosotin. Ini bahannya kayak semacam karton tebal. Kemudian, wow. Ternyata ada box-nya lagi, Friends. Yang lebih tebal, dari duplek. Dengan warna agak merah marun. Samar-samar, ada si Darth Maul-nya juga. Ngeri, kayak monster dia. Jadi ini bukanya... Oh, gini, Friends. Nah. Yes. So far, gue punya DX Joker. DX 11. Kemudian ada si Pirates of Caribbean. Jack Sparrow. DX 15, kalau gue gak salah. Ini Darth Maul. DX 18, Friends. Yang 19-nya, kalau gue gak salah, Batman. Reissue. Ya, gue lupa lah. Pokoknya, gak banyak Hot Toys bikin seri DX. Dia nge-helinan si pendul di bawah. Nah, dalamnya... Wih. Kita dikasih kayak semacam gantungan kunci. Ini kita buka dulu, Friends. Ada plastik yang meliwikinya. Cuma memang, kalau kita ngomongin Star Wars, gue denger-denger dari temen, katanya mereka lebih suka Star Wars, jamannya si Darth Vader. Anak Keen, Friends. Sekarang, jamannya Kylo Ren, gue denger-denger sih banyak yang kurang suka, kurang nampol gitu ya. Kurang ngegigit. Depannya, ini, dia ada lapisan busanya. Kemudian depannya, dikasih gantungan kunci. Lumayan. Bisa kita gantung di tas. Udah gitu, dalamnya. Uh. Ya. Gue baru ingat, Friends. Ciri khas DX, Hot Toys. Packagingnya udah gak pake set of form. Dia pake busa gini, Friends. Kesannya, jauh lebih eksklusif. Dan jauh lebih mahal sih. Dapet blister, yang isinya, wih. Add-on, Friends. Sampai dapet kayak semacam hologram dia tuh. Kalau dia lagi berkomunikasi, sama orang yang diantar-berantar, belum ada handphone. Jadi pake kayak semacam hologram gitu lah. Yang ada di dalam box ini, of course, figurnya, Siga bahan kulit sintetis. Tapi, bukan juga ya. Ya, nanti kita bakalan liat ya. And then, kita dikasih satu, dua, tiga pasang pengganti telapak tangannya. Blister yang bawah. Add-on, Friends. You know, ya. Perasaan gue nih. Ada kayak semacam bangku. Kemudian lightsabernya. Wow. Nih, dapet efek lightsaber yang lagi nebas. Jadi cahayanya kelihatan. Kemudian, base-nya. Ini. Polosan doang, Friends. Dengan penampangnya yang cukup lebar. Manual book-nya. Wih, ada baterainya ini. Bisa nyala, Men. Ya. Udah. Segitu aja. Jadi, bisa dikatakan, aksesorisnya jauh lebih sedikit dibanding sama yang DX11 Joker gue punya, Friends. Tapi, DX18, dia dapet kayak semacam Jojo Dog. Buat, dia, ya nanti kita lihat satu persatu lah. Sambil lihat detailnya. So, jangan lupa, pecinta mainan boleh bantu subscribe. Come on. Pertama, kita dapet tangan sebelah kanan. Ini terpisah, Friends. Dia bisa nyala. Kita masukin baterai di sini. Nanti, lightsabernya itu nyalanya teknologinya lumayan canggih, Friends. Tadinya gue kepikiran lampunya, baterainya dipasang di gagangnya, tapi nggak mungkin lah. Karena kecil. Jadi, diakalin sama Showtoys baterainya itu di tangan sini, ya, Friends. Pergelangan tangannya. Kemudian, kita nyambung ke gagangnya. Nah, di sini dia bakal nyala, keluar sinar. Wih, penasaran kan? Pokoknya tungguin ya. Jangan di skip-skip makanya, Friends. Cuma sayang, gagang lightsabernya dia masih plastik. Walaupun tekstur detailnya juga mempesona. Nggak lupa, ada ciri khasnya. Beginianya, Friends. Jadi nggak polos. Kalau yang punya si look itu dia kan cuma polosan doang ya. Ini yang si Darth Maul unik lah. Agak menyerupai kayak tanduknya gitu. Kemudian, ada pelindung armornya. Ini dari bahan plastik. Ball joinnya. Ini dikasih hologram. Bahannya agak plastik transparan. Cuman, bagi gue sih ini kurang bagus, Friends. Buatannya itu agak kasar. Nggak rapi ya. Dikasih satu lagi, Friends. Ini cewek lebih kecil. Tapi ada efek-efek garis-garisnya untuk memberikan nuansa hologramnya lebih dapet. Coba ya, gue penasaran kalau ditembak lampu dari belakang bagus nggak ya? Nah, kurang lebih jadinya kayak ginilah, Friends. Menyerupai hologram-hologram yang ada di film Star Wars gitu lah. Kalau mereka ingin berkomunikasi. Kalau dia pakai lampu sih jadinya not bad ya. Coba yang gede tadi ya. Kalau yang gede ini. Oh, dia kalah, Friends. Nah, ginilah ya mungkin ya. Ya, agak aneh sih. Next-nya, kita dikasih aksesoris kalung-kalungnya si Darth Maul. Emang di Star Wars itu ya, nilai pelisnya yang nggak bisa dikalahkan sama film manapun. Ini, Friends, senjatanya nih. Light sabernya itu bener-bener legendaris mendunia. Gila lah, dari mulai anak kecil sampai om-om semuanya tahu lah pedang Star Wars yang mirip lampu aquarium. Ah, ini baru atasnya light sabernya, Friends. Suaranya merah dari bahan plastik transparan. Dapat sepasang atas-bawah. Kemudian dapat satu lagi yang efek dia lagi berkibas. Wih, jadi bebas posisinya mau yang mana. Kalau ini kita mau posisinya dia lagi berantem bisa banget. Kalau mau santai ini, Friends. DX gitu loh. Belimpah, men. Kemudian ini kursinya tempat dia duduk cantik kayak Thanos, Friends. Entah mengapa penjahat-penjahat jagoan itu posisinya andalanya itu duduk, Friends. Ngerinya lebih berasa lah. Ini kayak ada semacam tempat duduknya. Bagus juga. ada teksturnya. Dia beneran timbul, bergelombang, membentuk pantatnya si Darth Maul. Cuman gak ada bawa kentut. Bawahnya, dia bahannya plastik, tapi bagus. Ada sedikit mekanisme-mekanisme mekan-nya. Ini agak berat, Friends. Dan gak fragile, bahannya, kualitasnya bagus punya. Dan terakhir ya, tadi base-nya, ini tiangnya dapat yang dynamic. Gue agak shock sih. Udah lama gue gak unboxing Hot Toys versi DX. Menurut gue pribadi, aksesorisnya tambah seetik, Friends. Dibanding zaman dulu yang sangat berlimpah. Ini yang bikin gue penasaran dari tadi, Friends. Gue udah pasang baterainya di sini. Kecil banget, percayalah. Gak mudah. So, tinggal kita pencet on. Wih. Ya, nyalanya gak begitu signifikan sih ya. Karena dia itu hanya mengandalkan warna yang ada di sini, Friends. Tuh. Jadi, cahayanya gak sampai ke ujung. Coba satu lagi ya. Kalau yang panjang, kita pasangin ini. Nah, ya, seetik, Friends. Ke ujungnya cuma berasa efek-efek ambiance-nya doang sih. Wuh, ini aura evil-nya kerasa, Friends. Dari mulai head sculpt-nya yang tanduknya banyak banget, Friends. Sekilas, mirip sama si Obito. Tapi ya, ini lebih bengis dan lebih ngeri sih. Hidup banget, berbicara banget, tanduknya keras. Dia itu ada warnanya mirip-mirip sama tulang asli. Wih, ini, wah ini ngeri sih. Belum lagi nanti matanya bisa kita gerakin, Friends. Karena dia itu DX, men. Nih, gue kasih lihat, Friends. Jadi, dalamnya, dia itu ada kayak semacam pack-nya. Tuh, putih-putih dua. Ini kalau kita gerakin, dia muter tuh matanya tuh. Nah. Tuh, ya kan? Wih, putih semua coy. Ngeri-ngeri-ngeri. Jadi, kita bisa dia lagi ngelirik ke kiri atau ke kanan. Bebas, Friends. Tinggal kita atur dari dalam sini, men. Dan ini menarik karena kepalanya nempel ke lehernya, dia itu pake magnet. Dan ini jauh lebih asik, Friends, daripada pake ball joint yang kadang-kadang nyabutnya susah. Ini kalau pake ball joint, kita mau cabut, tangan kita bisa ketusuk sama tanduknya, Friends. Hot toys, mikirin sampai ke situnya. Mungkin. Tapi ini excellent sih. Good job. Gue suka banget, Friends. Kemudian, dia itu pake kayak semacam long coat. Sebentar, ini plastiknya masih nempel. Gue buka dulu, Friends. By the way, ini mainan baru ya, MBSB. Lebih nikmat lah kalau yang baru itu, Friends. Nah, ini dia bajunya. Overall, semuanya warnanya hitam. Bahannya itu gue gak yakin ini kulit sintetis, Friends. Tapi mirip juga sekilas sama kulit sintetis. Tapi ini kayak kain juga tuh. Baliknya kain, luarnya dia agak mengkilap kayak kulit. Gue sih berharap ini bukan kulit. Kalau kulit, sayang aja sih, Friends. Karena lama-lama bakalan melotok sih. Ya, semoga gak kulit ya. Tapi ini jubahnya detail banget sih. Dia itu berlapis-lapis, Friends. Depannya, kemudian ada lagi dua. Dalamnya juga ada lagi tuh. Kalau dalamnya, gue lihat, dia itu celana kain biasa. Bajunya, dalamnya, kita bisa lihat ada kainnya juga, Friends. Kemudian ada bodinya nih. Jadi, dia pakai dua lapis gitu lah. Gue gak tau long coat-nya bisa dicabut atau enggak. Tapi di manual book sih gak ada, Friends. Jadi, jangan lah. Ya, kalau mau coba, boleh lah. Siapa tau dibugilin, dia bodinya lebih detail. Tapi kalau gue sih gak berani, men. Takut rusak, coy! belakangnya, dia ada hoodie-nya. Jadi, kita bisa pakein. Nah, oh, keren sih. Karena lapisan coat-nya itu yang luarnya agak metalik mengkilap kayak kulit. Dalamnya dia lebih ke kain biasa, Friends. Itu yang bikin coat-nya itu unik, kelihatan mahal, dan mewahnya sih. Terkesan monoton, ya memang harus gini, Friends. Karena kalau corak-corak gambar beruang sih, kurang gaul gitu ya. Gaharnya berkurang, Friends. Cuman aksen variasinya di tangannya doang nih, ada garis-garisnya. Kiri-kanan sama. Yang menarik, karena ini nih, kakinya dia itu udah kayak mecha, Friends. Diambil dari droid-droid bekas gitu lah. Wih! Kabel merahnya juga asli, Friends. Cuman sayang, ini masih bahannya plastik ya. Gila, Friends! Ini kayak Mark II-nya Tony Stark, men. Detail banget, jelimet banget. Ada kayak pegas-pegasnya, ada kayak engselnya. Woh! It's beautiful sih. Keganasan Dartmo. Dicampur dengan kecanggihan mecha. Wuh! Men. Kayak Loren makanya ga ada apa-apanya, Coy. Nih, ada kayak semacam hiasan-hiasan aksennya juga. Telapak kakinya yang udah robot banget, Friends. Ya, gue suka banget ini kakinya sih. Asli, Friends. Cuman sayang, kakinya cuma sampai sini doang. Pahanya ga potong, Friends. Kalau pahanya potong, mungkin bakalan sampai atas mechanya. Jauh lebih gahar ya. Tapi janganlah. Emangnya kita sudah terdara, Coy. Tidak lupa peganti pergelangan tangan. Yang ini sepasang lagi megang lightsabernya. Kemudian yang ini lagi relax, Friends. Dia pakai sarung tangan, ada kerut-kerutnya juga. Ya, biasa doang karena polosan. Satu lagi yang lagi nge-post, agak ambil ngancang-ngancang, kuda-kuda mau berantem gitu, Friends. Total 4 sama yang dipakai tadi ya. Let's go! Kita mulai pasang. Jadi, kalau kita mau pasang kalungnya, kita tinggal cabut dulu kepalanya, Friends. Kemudian pasang. Pasang lagi, jangan lupa. Nah, kayak gini. Berikutnya untuk artikulasinya, wah, ini mah leluasa, Friends. Karena dia itu bahannya, semuanya kain ya. Jadi, tangannya aja bisa kayak gini. Kemudian ke depannya, wah, tinggi banget, Friends. Tanpa takut ada lekokan. Yang gue penasaran, gimana caranya pasang tangannya, Friends. Karena dia itu ketutup sama code-nya. Jangan lupa baca manual book. Kalau rusak, cerita. Pertama, oh, ini tangan sebelah kanan. Pertama, kita cabut pergelangannya. Kemudian armor-nya. Oh, ininya tinggal kita cabut, men. Wah, ngeri juga nih. Oke, kita pasang yang sebelah sini. Hati-hati, kecolok lightsaber. Nah, kayak gini, Friends. Kepalanya lagi. Nah, sebentar, Friends. Gue coba pose dulu ya. Memang gue gak jago nge-pose-nya sih. Tapi, ini mode berantem. Tangannya kita ganti. pakai yang telapak tangan sedang mengintimidasi. Ini base-nya. Jadi, bebas, Friends. Kita mau pose dia lagi mau berantem, berdiri. Bisa lagi lompat juga, karena dynamic. Bisa juga lagi duduk, Friends. Lagi ngopi sore gitu, bisa juga. naked. Bisa lagi. Bisa lagi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati